Intro Semangat publik menguasai pendidikan, maka semangat publik akan menguasai dunia. Tau Singsi di tahun 1911, Enes Solvay, seorang pengusaha Belgia, menjadi pelopor unggul yang menginvestasikan dalam sains dan teknologi dan menyediakan lingkungan bagi perubahan akademis. Puluhan pemenang Nobel adalah lulusan institusi pendidikan Enes yang juga memimpin berkembangnya teknologi di Brussels. Merebaknya universitas tentu akan meningkatkan kesejahteraan kota dan perkembangan sosial. Maka perusahaan-perusahaan yang membangun atau mensponsori institusi pendidikan memikul tanggung jawab sosial yang mulia. Wilayah ekonomis dan teknologis Wujing, suatu wilayah pengembangan tingkat nasional dan lingkungan industri teknologi tinggi di kota Tianjin, telah dibangun sejak tahun 1991 dan sejak saat itu berusaha menjadi lingkungan industri ramah lingkungan internasional canggih yang ternama di dunia. Wilayah ini terletak di titik pusat persimpangan koordinasi pengembangan poros Beijing-Tianjin-Hebei. Wilayah ekonomi Sirkumbohai Laut, tempat ini strategis secara geografis dengan infrastruktur suara dan lalu lintasnya. Juga berada di sini adalah lingkungan industri kesehatan internasional Tienz dengan luas 1 km persegi, dengan total investasi lebih dari 7 miliar yuan. Nilai produksi tahunan lingkungan ini lebih dari 30 miliar yuan. Kini basis industri klaster ini telah memimpin pengembangan industri kesehatan sedunia. Tuan Li Jin Juan, ketua grup Tienz, sudah lama memendam mimpi untuk mendanai universitas internasional dengan dana yang berasal dari keuntungan perusahaan. Kampus Tianjin-Tianxi yang didirikan di tahun 1999 didanai oleh grup Tienz. Institut pendidikan ini disesakan oleh Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok di bulan April tahun 2008, hingga menjadi pendidikan dengan rata-rata berjangka waktu 4 tahun. Sekarang memiliki 7 jurusan dan 21 jurusan sarjana dengan lebih dari 5.000 mahasiswa. Berdasarkan kampus Tianjin-Tianxi College, Tienz International, bagian penting dari wilayah Wuching Zone meliputi suatu area seluas 3,2 km dan seluruh bangunannya mencakup 2,1 juta meter persegi. Fase pertama telah dimulai, wilayah bangunannya 1,5 juta meter persegi dan perkiraan investasinya adalah 10 miliar yuan, lebih dari 700.000 meter persegi dan akan selesai dan digunakan pada bulan Juli tahun 2016. Sisanya akan selesai di tahun 2017. Tempat ini mampu menampung 30.000 mahasiswa. Universitas memiliki jurusan medis, jurusan informasi dan otomatisasi, jurusan pangan agrikultur dan biologi, jurusan sains, jurusan bisnis, jurusan sastra, dan desain artistik dengan lebih dari 50 jurusan khusus yang meliputi mata pelajaran sains, teknik, obat-obatan, manajemen, sastra, hukum, dan seni. Tahap kedua gedung tambahan seluas lebih dari 600.000 meter persegi akan segera dibangun. Setelah dibangun, universitas akan menjadi pengkajian berbagai mata pelajaran dan universitas berorientasi penelitian yang fokus pada pengolahan aplikasi mahasiswa dengan pendidikan pasca sarjana. Universitas dirancang dengan pemikiran urban dari idil universitas yang mirip kota untuk mencapai filosofi pendidikan yang sejajar dengan pendidikan internasional yang maju dan kondisi perangkat keras unggul di Tiongkok. Kegiatan di kampus akan terbuka sepenuhnya, secara perlahan akan mendapatkan pengaruh daerah. Ini adalah lingkungan dinamis baru dan semoga mampu menunjukkan pemikiran internasionalisasi, modernisasi, dan sosialisasi. Universitas akan menggunakan internasionalisasi yang artinya menggabungkan identitas dan komunikasi dengan gigih menerapkan filosofi pendidikan maju dan jenis pendidikan kelas atas dari semua universitas internasional, serta merekrut orang-orang berbakat dengan pandangan dan pengetahuan internasional. Semua itu untuk meraih perhatian internasional dan ketenaran dalam negeri sebagai area akademis kunci secepat mungkin. Untuk memastikan transformasi maksimal dari pencapaian ilmiah menjadi produktivitas materi. Universitas akan membekerjakan manajer senior dan akademis terkenal dari seluruh dunia hingga terbentuk staf pengajar kelas utama, tim manajemen, dan orang-orang berbakat yang berorientasi penerapan yang menggunakan apa yang telah mereka pelajari dari buku-buku dan berlatih di laboratorium. Penelitian dilakukan di sini untuk mendukung dan mengembangkan usaha optimal dan meningkatkan struktur industri setempat, melayani masyarakat dalam area tertentu, dan berasal mimbar penelitian teknologi yang didirikan bersama dengan perusahaan pemerintah. Usaha akademis di tempat ini akan berorientasi industrialisasi, siklus tugas, dan terhubung produksi materialisasi dengan erat. Sekolah ini akan menjadi mesin bagi pertumbuhan ekonomis daerah. Universitas International Teens akan bekerjasama dengan beberapa universitas luar negeri ternama secara aktif meningkatkan kerjasama khusus dan kerjasama antar universitas dalam bentuk 2 plus 2, 3 plus 1, dan 4 plus 2. Para guru adalah profesor senior yang berpengalaman dan memiliki ijazah mengajar yang tinggi, dan para dokter muda yang mempunyai pandangan luas, berpikiran terbuka, semangat dan tindakan perintis, serta berpengalaman luar negeri. Tugas mereka adalah mengolah bakat-bakat internasional dengan basis pengetahuan yang kuat dan luas, serta berkemampuan inovasi tinggi dalam bidangnya masing-masing. Para lulusan akan dianugerahi gelar akademis yang diakui, baik oleh Kementerian Pendidikan Republik Rakyat Tiongkok, juga institusi pendidikan internasional. Universitas International Teens menganggap modernitas sebagai kereta untuk kecepatan dan kualitas, maka tempat ini akan memiliki gedung-gedung mengajar kelas dunia, laboratorium perpustakaan, ruang olahraga, pusat penelitian, pusat pertukaran internasional, pusat pembentukan jiwa wiras swasta dan mahasiswa, dan fasilitas lain untuk tinggal dan belajar. Gedung-gedung di sini sebagai kondisi perangkat keras bagi Universitas Internasional kelas atas, seharusnya dan akan lebih jelas, dan mengikuti standar internasional dari bentuk rancangan hingga konstruksi. Perpustakaan, lambang pengetahuan, dan belajar akan menjadi salah satu gedung utama yang terletak di pusat, serta penghubung di kampus. Akan dirancang berbentuk mirip kubus yang menyiratkan kualitas semangat di dalam grup tiens dan kestabilannya. Para mahasiswa dari penjuru dunia akan bisa berenang dalam samudera pengetahuan melalui berbagai macam alat pengajaran. Gedung pengajaran yang dirancang secara berseni akan sama dengan universitas terkenal di negara-negara barat. Dengan perencanaan ruang modul, gedung-gedung sangatlah fleksibel dan mampu diubah sesuai kebutuhan baru untuk tempat belajar lebih baik dan tempat tinggal bagi lebih dari 30 ribu mahasiswa. Jaringan lalu lintas yang maju dan fasilitas pendukung lain yang mengelilingi sekolah berintegrasi secara baik dengan kota. Jalanan yang saling bertaut di dalam kampus dan pusat lalu lintas yang tersedia mempermudah perjalanan bagi para anggota sekolah. Persimpangan jalan adalah dataran yang dirancang dengan rapi sebagai tempat belajar alternatif bersosialisasi dan juga hiburan. Sungai Longfeng yang jermi dan luas melintasi kampus menyediakan air yang layak bagi sistem perairan sekolah menyebar dengan rata di penjuru sistem sungai dalam kampus. Dataran khusus ini adalah interaksi harmonis antara manusia dan alam. Para guru dan mahasiswa bisa menikmati kehidupan nyaman setelah bekerja dalam suasana santai dan alami serta lingkungan yang tentram dan elegan dengan landaian berumput dan pohon dedalu menangis kehijauan di tepi sungai. Jelas ini suatu paradigma atas ungkapan lingkungan yang mendidik manusia. Universitas akan mempertimbangkan peradaban sebagai daya interaktif antara atraksi dan radiasi. Artinya sebagai basis pusat kota baru Wujing. Memimpin sekelilingnya dan lingkungan teknologi tinggi serta melayani dan menaikkan pengoptimalan dan peningkatan struktur industri setempat dan daerah. Anda juga bisa temukan taman fantasi, taman budaya dan seni, jalan bisnis, dan area perdagangan maya di dalam kampus. Setelah dilengkapi dengan rangkaian fasilitas pengajaran dan pembelajaran yang lengkap, para guru dan murid juga bisa menikmati panggung terbuka untuk bermirah swasta di mana percikan ide akan dimotivasi, inovasi, dan inspirasi akan didorong serta berbagai pertukaran dan presentasi dilakukan. Panggung ini adalah kombinasi nyata dari produksi, pengajaran, dan penelitian yang memungkinkan penelitian para guru dan inovasi para mahasiswa berorientasi pada daerah Beijing, Tianjin, dan Hebei pada seluruh Tiongkok dan dunia, membentuk energi positif untuk meningkatkan pengembangan produktivitas. Universitas International Tianz adalah tempat ideal karena memotivasi inovasi, meningkatkan pertukaran internasional, berbagi di dalam komunitas, mengejar pencapaian akademis yang menonjol, meningkatkan kualitas hidup, memiliki semangat untuk menyongsong masa depan, dan mendorong perkembangan dalam pendidikan, penelitian, dan inovasi. Universitas bersama lingkungan industri kesehatan International Tianz yang berada tak jauh akan terus-menerus meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial pada lingkungan sekitarnya, serta memajukan budaya dan pangkal kesehatan. Grup Tianz mengumpulkan kekayaannya dari pasar global dan menggunakannya dalam pendidikan, yang menunjukkan kesadaran diri dan pemikiran terbuka dari seorang pengusaha. Universitas International Tianz akan menempatkan sayap ilmiah pada Tianz agar mampu terbang lebih tinggi dan lebih jauh untuk ketiga kalinya dalam kewiraan swastaan. Terima kasih telah menonton!